Shalom jadikanlah dirimu baik Tuhan ini menjadi tema hari ini menjadi renungan bagi kita yang menjadi landasan Efesus 2 ayat 22 Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh Mari kita jadikan hidup kita adalah hidup tempat kediaman Tuhan di dalam roh kita Oleh karenanya jadikan hidup yang kudus melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita taat akan perintah Tuhan Sehingga roh kudus berdiam dalam hidup kita sehingga kita menjadi baiknya Tuhan dalam hidup kita Jauhkan kedagingan, keduniawian, dan dosa-dosa Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amin